Pemirsa jumlah pasien demam berdarah di kota Depok, Jawa Barat terus meningkat. Beberapa waktu lalu, pemerintah Depok mengeluarkan surat edaran bagi seluruh rumah sakit agar siaga menghadapi penyakit DPD. Awal tahun ini, pasien DPD di RSUD Depok, Jawa Barat mengalami peningkatan 4 kali lipat dibandingkan tahun 2018. Total pasien yang dirawat inap sebanyak 26 pasien, terdiri dari 10 pasien anak-anak dan 16 pasien dewasa. Meski terjadi peningkatan signifikan, pihak rumah sakit mengaku tidak kualahan. Mayoritas pasien DPD yang dirawat di RSUD Depok, baru kali pertama menderita penyakit DPD. Pas agak malam, panasnya tinggi, dibawa ke dokter. Akhirnya, awalnya nggak cek darah, biasa aja berobat-obat biasa, cek darah. Pas cek darah, baru ketahuan airnya bawa ke sini. Udah anak yang kedua muda dua kali ini, udah dua kali kena JBD. Pada dirawat di rumah sakit Hermina, pulang anaknya. Cucu saya baru umur lima bulan, terus sekarang ini anak yang nomor tiga kena. Terima kasih telah menonton!